hai 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 halo guys 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 welcome back to my channel ketemu lagi bareng aku di channel aku yaitu kita see you oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku bakal unboxing lagi yaitu kali ini aku membeli sejenis kerudu instan gitu yaitu segi 4 instan jadi kali ini aku bakal unboxing ini dia produknya baru dateng masih banget banget tadi baru dateng kurunya ini dia bakal ada coronanya kan dan teman-teman emang gara-gara corona juga itu paget ini tuh lama banget datengnya enggak biasanya yang biasanya cuma dua sampai tiga hari ini sampai hampir semingguan mengekrona bener-bener semuanya jadi serba sulit banget sekarang juga di sempat kerja aku juga jadi sering ada pengecekan suhu lah segala macem terus juga katanya banyak banget di perusahaan lain semoga jadi aku enggak soalnya aku jadi termasuknya masih karyawan baru banyak kaya karyawan baru tuh kayak di berhentiin gitu loh temen-temen aku jadi takut sendiri gitu loh jadi oke langsung aja kita unboxing sekarang jadi ini itu adalah segitiga instan segi 4 instan gitu jadi bela square kali jadi kerudung instan bela square ini mempermudah kita memperhemat kita para wanita agar tidak menggunakan jarum pentul kalian tahu sendiri beli jarum pentul satu bunderan itu dalam seminggu habis dan tersisa cuma satu itu bisa ketapnya bertahun-tahun bro selain ya nggak sih kalau kita beli jarum pentul yang sepuletan itu tuh seminggu aja kayak udah tinggal sedikit gitu sedangkan kalau sisa satu biji itu nggak hilang-hilang peran aku juga sama kayak tali rambut oke nggak usah lama-lama lagi jadi mari aja kita buka dan unboxing paketnya sekarang semoga aja bagus sih takutnya gua mah ini udah lama nunggu malah datang aja aku beli lima ya aku beli aku beli lima ini dia selama kita buka yang warna hitam dulu ini dia detailnya temen-temen ini ada karetnya gitu loh tuh jadi buat yang bermuka lebar kayak enggak muat jadi mungkin biar bisa jadi ya ceritanya langsung cobot cobot tadi aku balik padahal aku nggak keras loh itu asli ceritanya no oke ini kayaknya aku udah aku jadi pulang deh maksudnya biar aku kering gitu loh ini langsung cobot tuh bagaimana apaan coba ini lumayan sih kalau hitamnya jadi segini tuh ini tinggal begini ini nanti ah cepet lagi untuk aku eh menyebalkan kalau pakai jarum pentul ya saya kenapa pemirsa pemirsa pemain aja panah hitam muka aku ternyata beneran lebar udah ada karetnya juga kenceng aja itu aku nggak usah pakai daleman beneran lebar ini melorot aja dong guys kalau aku nggak pakai daleman kalau aku munyak ini tuh kayak semakin kedepan lagi kedepan lagi ini kalau aku mau kedaleman tapi kalau aku mau kedaleman sosok kayak gini yang black ini tadi yang warna black sekarang kita bukai warna ini ini kayak warna army tapi sebenernya bukan army sih jadi ke hitam botol tau ya aku lupa belinya warna warna apa aja namanya tapi yang pasti nggak ada namanya yang varian army soalnya gua pengen nyari army tapi nggak ada di option pilihannya itu ini 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 giga botol atau gini tuh ya nih aku cocoknya ini waktu boleh aku itu sebenernya paling bencunan hijau tau tapi aku pengen ngerasin punya gitu warna hijau tuh nggak ada sama sekali sama aku tapi kemarin aku sempet beli kayak warna hijau muda gitu hijau yang kayak stabilo gitu bajunya dan kerurnunya nggak ada yang warna hijau jadi makanya aku beli ada dua sih ya ini warna gerenti dan sumpah nyetrikannya tetap banget apa akunya yang belum bisa bagaimana aku juga nggak ngerti pokoknya dan ini tuh lupanya ini tuh beneran bencunan ternyata muka aku beneran lebar banget kayaknya hmm itu kok kayaknya aku nggak usah pake daleman loh ya karena aku mau pake daleman percuma dalemannya tuh kayak kedorong ke belakang gitu loh coba aku nggak pake daleman kayak gini teman-teman gini dudungnya tuh segini dan ini tuh ada dua lapis ya kayak seginpat aja pokoknya kayak gini belakangnya ini tuh bisa kita tepuk kayak gini coba buka yang warna gerenti kalau dari bahan ya bahan belasfer kalian tau lah belasfer kayak gimana jahitannya kayak gini aku kurang suka sama jahitan ujungnya tuh jadi gampang lepas gitu loh ininya kayak sih gitu loh detail jahitannya yang disininya rapi sih cuman pas di ujungnya itu kayak rentan copot gitu loh dan ini bahan belasfernya bagus ya emang belasfer kayak gini gimana lah disini ini warna green tea green tea ini WHY HENG NAH MUAYAN Ini KALU BELU BELU KALU BUK KALU MAKAI DALEMAN ITU SUSAH MASUKINYA KALU NGAKAI GAMPAK MASUKINYA KALU NGAKAI GAMPAK TAPINYA LICIN KALU AKUNYA KALU KALU NGAKAI THATU itu tuh licin banget, jadi diajak ngobrol juga banget-manget itu langsung ke depan lagi, ke depan lagi gitu nah ini yang warna green tea, warnanya bagus tuh cuman susah amat, ayo makain, ayo ini warna apa ya, kayak coklat gitu lah pokoknya ini dia, warna coklat bagus sih, ini aku suka warnanya aku suka warnanya, ini lebih natural gitu loh gak lebar ini jahitannya agak berantakan disininya ada kelebihan benang juga disininya kayak agak berantakan gitu loh, tinggal diinting sih kalo kelebihan jahitan tadaaa, selesai yang longgar-longgar, yang kencang mah kencang gak konsekuen, gak teteg gini mah yang bikin keruguran lingkar mukanya itu tuh ada yang kencang, ada yang pendor gak semuanya tuh satu ukuran gitu loh, kayak gitu loh ini warna, sebenernya aku mesen kayak gak salah warna abu-abu deh kok jadi ini warna kayak ini ya? ini lebih kayak warna gitu, biru iya ini kayak warna biru, putih, biru mau ke putih gitu loh perasaan aku mesennya tuh warna abu-abu, kayak warna kayak gini kayak lebih kurang kayak apa sih? ini warna apa? ini juga berantakan perbaikin lagi yah biya itanya jelek, ujungnya kayak yang warna hitam tadi kayak gini jadi dia tuh kayak langsung copot gitu loh nanti ini bewan putih kebiruan gitu loh ya Allah jelasan ini kayak babu kayak kudung gue wak nyurah salah kiri mau gimana ya? sampe bangurannya kayak gini putih mesennya warna grey ih gerung tadi kurang murut ini mah kendur banget boleh jadi tuh bagus cuman ini kendur hmm kayaknya kalo yang warna ini tuh bisa dipakein dengan apa namanya? daleman soalnya ini kendur banget kalo aku lagi naik motor ini pasti langsung megar kalo aku gak pake daleman nanti aku kasih bintangnya kayaknya bakal empat deh buat ini kalo gak tiga mati bukannya aku memperburuk toko tapi aku cuman berusaha tidur aja sih dan ya lumayan lah satu harganya itu 25 ribu satu kerudung kan lumayan kan ya? dan kualitasnya lumayan yang gak gak terlalu bawah banget tapi gak terlalu atas juga standar oke itu dia video aku kali ini tentang unboxing kerudung insan belah square jadi kenapa aku sekarang ini unboxing soal kerudung soalnya aku emang lagi pengen mulai pake kerudung tapi misalkan misalkan video ini aku kadang buka kadang tutup kerudung jangan komentar yang jahat-jahat ya soalnya aku juga masih belajar jadi masih menyesuaikan diri juga jadi di rumah juga aku kadang pake kadang gak juga jadi buat netizen-netizen atau buat view viewer aku surah apa sih? jadi buat penonton di youtube aku view viewer aku buat kalian jadi mohon maaf aja nanti kalo aku misalkan di video ini aku pake terus video yang kemudian aku gak pake jadi harap malu soalnya ada juga beberapa video yang belum aku edit yang masih aku pake gak kerudung takutnya juga kedepannya juga aku kadang gak pake kerudung jadi kalo mau ngasih tau boleh tapi jangan sampe mencaciman oke thank you bye bye